Pak Tito, Menteri Dalam Negeri dia siapa? Polisi bintang 4. Ketua KPK siapa? Firli, Polisi bintang 2. Penyidik KPK, Saudara Guntur, Asep, bintang 1. Semua polisi. Jadi mantan-mantan polisi ini, kalau memimpin negara ini berbahaya. Dia akan pakai kriminalisasi orang dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum. Dan itu sangat berbahaya. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Pak Roy, tudingan Anda gak main-main lho? Gak main-main, serius aja. Serius. Anda punya bukti? Punya bukti? Sebelum saya ini saya kasih lihat dulu. Kalau saya katakan politisasi, inilah politisasi. Apa yang bisa dibuktikan dari foto itu? Dari foto yang ini adalah 2017, Pak Budi Gunawan, bintang 4, jenderal bintang 4, meminta agar Pak Lukas dalam priori kedua berpasangan dengan Polis Wattir Pau. Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang, kepala BIN, ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua? Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6. Salah satunya adalah minta supaya Bapak Polis Pau diterima sebagai wakil Gubernur Lukas NMB. Politisasi yang kedua. Lagi-lagi, Pak Tito bintang 4. Bintang 4 nih, Pak Tito ini. Bersama dengan Menteri Investasi, Pak Bahlil, datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember tahun 2021. Meminta agar, katanya pemerintah pusat minta supaya Pak Gubernur menerima Pak Wattir Pau jadi wakil Gubernur. Untuk menggantikan Bapak Klementinal. Artinya apa bahwa perkara ini bagian dari politisasi bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta kepada Gubernur membawa nama satu orang? Bagaimana Anda yakin ini ada hubungan ya dengan kasus yang sekarang menimpa kalian Anda? Artinya kan, jadi saya mau jelaskan, Pak Tito sebagai Mendagri harusnya bertanggung jawab untuk pengisian wakil Gubernur. Tapi karena Pak Polis Wattir Baw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi Pak Gubernur, akhirnya gagal dia. Ini kursi kosong, Mendagri harus tahu bahwa Pak Gubernur lagi sakit waktu itu. Harusnya dia harus berusaha agar proses pemilihan wakil Gubernur itu berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini. Pak Roy, ini tudingan yang tidak main-main. Tidak main-main saya, serius. Anda bisa mempertanggung jawabkan ini? Saya bisa mempertanggung jawabkan itu. Anda tidak takut nanti digugat setelah ini? Tidak apa-apa. Silahkan, Pak Tito mau digugat silahkan. Karena saya ini mengikuti Pak Gubernur sejak lama. Bukan baru sekarang saya ngomong ini. Artinya kalau kita bicara politisasi, bagaimana bisa Mendagri bawa nama satu untuk seorang Polis Wattir Pau. 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian terjadi peristiwa ini.